Assalamualaikum Oke kita lanjutkan ya pelajaran kita Nah di video sebelumnya kita kan telah membuat fungsi ini ya Insert Team Kita buat Create Team ini Tetapi masih ada yang kurang Jadi kita lengkapi di video ini Kemudian kita akan tampilkan datanya di sini ya Nah jadi kalau kita lihat ke database-nya Teman-teman bisa tengok Nah di sini kita telah insert ke tabel Teams Tapi kita perlu juga insert untuk tabel pivot-nya Oke jadi user ID, team ID Nah siapa yang baru buat team-nya Otomatis kita harus insert-kan lagi di sini Oke Jadi kita kembali ke project editor kita Kita ke team controller Oke di sini ya Nah jadi kita bisa buat seperti ini Ini team Oke sudah Nah lalu kita buat di sini Insert to pivot Ya users as teams Jadi kita buat aja Users as teams Oke seperti ini Kita simpan Oke Nah jadi kita coba kembali delete ya Delete yang tadi Nah delete yang tadi Di teams Kita empty aja Oops sorry Ini uncentang aja Oke Browse oke Sudah kosong Nah sekarang kita coba Langsung ini ya Tampilnya kita tampilkan aja nih Kita ke project controller Nah di sini kita coba untuk Panggil ya Jadi kita panggil teams Oke kemudian di sini Team Kita pakai warehouse Nah hanya kita perlu buat function di Ini ya model teamnya nih Oke Public function users Return This balance domain ya Kemudian ini User Plus Kemudian users Has teams Kemudian ini Team ID Lalu ini user ID Oke Setelah itu Kita buat di sini Yang warehouse nya Users Oke bisa dilihat Kudingan kita seperti ini Warehouse users Function Ini builder query Query where user ID Oke Lalu ini out user ID Nah jadi kita akan Ngambil data team Ini yang sesuai dengan Users nya saja nih Yang sedang login ya Kemudian kita kirimkan ke Front end Teams Teams Oke sudah Kita bisa coba Kita buat ya Di sini asa developer Kita create Oke Ya user has team Belum kita buat Sorry Di sini Pivot nya ya Tablet pivot Belum kita setting Untuk Pengisian kolom nya Pilebel User ID Team ID Oke seperti ini Jadi kita bisa kembali Nah ini kita delete lagi ya Ini delete Oke Lalu kita coba Asa developer Kita enter Oke Tidak ada error Kita cek Ini masuk Lalu kita cek Di user Has team Oke mau ya User ID Di sini Admin Kemudian team ID nya Asa developer Oke lalu kita coba Tampilkan di sini Teman-teman bisa lihat Kita ke inspect element Di network Kita clear Kita ke home dulu Lalu kita Ke create project Create Nah kita lihat ya Oke ada Ini ya Teams Teams Oke jadi kita bisa Langsung ini ya Buat di sini Sebuah tabel Kemudian kita Panggil ini Object Teams ini Oke deh Kita coba Langsung buatkan Di sini Kita ke Create project Oke Ini kita copy Aja Oke Margin top E4 Kita buat tabel Please Team Oke kita simpan Setelah itu Kita buat di sini Kita panggil Teams Object Object Oke Kemudian Add di sini ya V4 nya Oke Kemudian ini Kita bisa kasih Dot Name Oke Oke deh Yap Masa developer Jadi jika kita Bikin lagi Misalnya Mulyas tadi Kita Enter Oke Nah bagaimana Jika kita tes Dengan Akun yang lain ya Kita coba Lockout Kita register Kita isi misalnya Dengan nama Palestine Palestine At test.com Password Password Enter Kita create project Oke Listingnya masih kosong kan Jadi jika kita buat Misalnya Team Gaza Kita enter Oke Oke Jadi seperti dia teman-teman Jika kita ingin Mendapatkan Data Terkait Dengan pivot table Yang sesuai dengan Yang kita punya Data yang kita miliki Nah kita bisa gunakan Warehouse Oke Dengan catatan Kita telah buat di sini Team Kayak gini ya Users Jadi Balance to many Nanti Di table Users nya juga Nah kita buat Penghasilan team Belongs to many Oke demikian Video kita kali ini Nah di video berikutnya Kita akan membahas Untuk membuat Form ini ya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di tutorial berikutnya Salam programmer Terima kasih Boleh Terima kasih.